Halo co-friends, di soal ini dikatakan terdapat dua benda di mana masa benda pertama kita tulis sebagai M1, yaitu 4 kg. Kemudian masa benda kedua kita tulis sebagai M2, yaitu 6 kg. Dikatakan benda pertama terletak di atas meja licin dan dihubungkan dengan benda dua yang tergantung pada ujung meja. Dan untuk mengerjakan soal ini kita juga menggunakan percepatan gravitasi atau G, yakni 10 meter persekon kuadrat. Kemudian di soal dikatakan, benda M1 mula-mula ditahan, kemudian dilepaskan hingga bergerak. Yang ditanyakan di soal ini, berapakah tegangan tali T? Jadi untuk menjawab soal ini, langkah pertama kita analisis diagram gayanya terlebih dahulu. Di mana pada benda pertama terdapat gaya berat kita tulis sebagai W1, kita tahu bahwa gaya berat merupakan perkalian antara masa dengan percepatan gravitasi, maka W1 dirumuskan dengan M1 dikali G. Boleh langsung kita hitung, M1-nya 4 dikali G-nya 10, maka diperoleh W1 sama dengan 40 Newton. Kemudian, pada benda pertama juga terdapat gaya normal, kita tulis sebagai N yang arahnya tegak lurus bidang. Dan pada benda kedua juga terdapat gaya berat, kita tulis sebagai W2 yang dirumuskan dengan M2 dikali G. Langsung kita hitung, M2-nya 6 dikali G-nya 10, maka diperoleh W2 yakni 60 Newton. Dan kita asumsikan, katorolnya licin dan masanya diabaikan, sehingga pada sistem ini juga terdapat dua tegangan tali yang besarnya sama, yakni kita tulis sebagai T. Kemudian, karena dikatakan bahwa M1 berada di atas bidang licin, maka antara M1 dengan bidang tidak ada gaya gesek, sehingga sistem ini akan bergerak ke arah W2, yakni dengan percepatan A. Oleh karena itu, pada sistem ini berlaku hukum kedua Newton, yakni sigma F atau resultan gaya yang bekerja pada sistem, sama dengan masa total kita tulis sebagai MT dikali A percepatan. Dapat kita lihat, gaya-gaya yang berpengaruh terhadap gerak pada sistem ini, yang pertama, yakni terdapat dua buah tegangan tali T yang saling berlawanan arah, di mana gaya yang searah dengan arah gerak sistem kita asumsikan bernilai positif, dan yang berlawanan dengan arah gerak sistem kita asumsikan bernilai negatif. Kemudian juga terdapat gaya berat W2 yang bernilai positif karena searah dengan arah gerak sistem. Sama dengan M totalnya, yakni M1 plus M2 dikali A. Karena besar tegangan talinya adalah sama, maka akan saling mengeliminasi. Kemudian, W2-nya yakni 60, sama dengan M1-nya 4, ditambah M2-nya 6 dikali A. Maka, 60 sama dengan 10A diperoleh percepatan atau A-nya yakni 6 meter per sekon kuadrat. Kemudian, untuk mencari nilai T atau tegangan talinya, kita tinjau pada benda pertama. Nah, dapat kita lihat bahwa benda pertama bergerak dengan percepatan A yakni searah dengan sumbu X, sehingga di sumbu X pada benda pertama berlaku hukum kedua nyoton, yakni sigma fx1 atau resultan gaya yang bekerja pada benda pertama di sumbu X sama dengan M1 dikali A. Di mana kedua benda dihubungkan dengan tali, maka percepatan masing-masing benda adalah sama dengan percepatan sistemnya, atau A yang telah kita hitung sebelumnya. Kita tahu bahwa gaya yang bekerja pada benda pertama di sumbu X hanya tegangan tali T yang bernilai positif karena searah dengan arah gerak benda, sama dengan M1-nya 4 dikali A-nya yang telah kita hitung yakni 6. Maka diperoleh T sama dengan 24 dalam satuan nyoton. Jadi jawaban dari soal kali ini, besar tegangan talinya adalah 24 nyoton. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di soal berikutnya.